Selamat datang di Wibu Center Tempatnya alur cerita manhwa terbaru Siap pos kembali lagi di alur cerita dokter bedah yang terisekai ke dunia kerajaan Raymond kemarin telah berhasil menyelesaikan misi mengeksplorasi peruntuhan kuno Dan ia keluar dari peruntuhan kuno itu tanpa hasil apapun Yah, ia cuma diberi penghargaan doang dari Raja Wadidaw Dan ya, seperti apa Raymond mendapatkan perhargaan itu Kita langsung aja lah, dilanjut ceritanya Saat ini Raymond diberi penghargaan oleh Raja Houston Yaitu seorang penyelamat kesatria Ia diberi titel itu karena Raymond berhasil menyelamatkan semua kesatria Yang ikut eksplorasi peruntuhan kuno Tapi Raymond kesal buang dah Ia masih kesal sama orang yang mengambil isi dari harta karunnya Isinya itu malah magic circle dasar buang ke bener dadah Apes bener, udah rugi obat banyak Tapi cuma dapat kotak kosong Malah, 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 malah Nggak jadi dah bayar utang sama fish country Apes, apes, apes Kemudian para bangsawan jadi bingung Yah, kenapa Raymond tampak kecewa dengan penghargaan penyelamat kesatria Itu kan penghargaan dari Raja ya Apa ada yang salah dengan penghargaan itu? Yah, mendengar itu seseorang datang menemui para bangsawan yang ngomongin Raymond itu Yah, dua bangsawan itu kaget karena yang datang adalah Kapten Baltia Kapten Baltia langsung ngomong kalau Raymond itu adalah penyelamat dirinya Dan juga para pasukannya Jadi, tidak mungkinlah Raymond itu kecewa dengan penghargaan itu Baronet Penin itu sedang mengkhawatirkan kerajaan ini Soalnya, dengan ditemukannya peti harta karun itu Dengan isinya adalah magic circle summoning Artinya, perang akan terjadi Baronet Penin sedang khawatir jika perang itu terjadi Maka kerajaan Houston akan mengalami keadaan yang darurat Wah, wah, wah Dua bangsawan itu jadi terharu ya Mereka sekarang menganggap Raymond adalah malaikat Karena ia memikirkan nasib kerajaan ini Walaupun ia tidak mendapatkan apa-apa Wah, sungguh dah malaikat yang sangat baik Ternyata memang benar Rumor Raymond adalah seorang malaikat adalah kebenaran Hatinya penuh dengan kasih sayang Walau-walau-walau Malah dua bangsawan itu malah memikirkan hal yang sama dengan orang lain Yaitu menganggap Raymond adalah malaikat Dan yah, karena hal tersebut Raymond mendapatkan notifikasi Raymond mendapatkan popularitas dari kalangan bangsawan Wanjir dah Raymond jadi tampak sedih Ia butuh duit, bos Bukan popularitas Duit, duit, duit Buat bayar hutang ini, bos Kenapa tidak ada yang memahami dirinya sih? Benar-benar dadah Yah, rencananya untuk dapat duit banyak dari runtuhan kuno Gagal total Cuma popularitas yang meningkat Apa-apaan ini tidak ada Raja pun bertanya kepada Raymond Apa ada sesuatu yang diinginkan sama Raymond? Katakan saja Jika kau memiliki pemikiran yang ingin kau utarakan Katakan saja Wah, beneran nih Minta duit, bos, minta duit Tapi Apa beneran minta duit? Sekarang kan kerajaan Houston sedang miskin Ya, kalau minta duit Palingan dikasih 500 pena Waduh-waduh, malahan Nggak ada untungnya sama sekali Yah, nggak sebanding dengan nilai utangnya Yah, sebaiknya Ia meminta sesuatu yang lain Daripada egois minta duit mulu Yah, masalah utang Pikir belakangan saja Raja pun bertanya kembali kepada Raymond Apa kau menginginkan sesuatu? Kau telah berjasa banyak kepada kerajaan Houston Mulai dari Duckweed Blade Sampai sekarang kau menemukan bukti penting Untuk kerajaan Houston Katakan saja, Baronet Penin Apa yang kau inginkan? Yang mulia Aku tidak tahu sebenarnya Apa yang penting dari peti harta itu Yah, peti itu kan cuman mengandung magic circle summoning Tapi yang aku tahu Racun yang disebar di dalam dungeon runtuhan kuno Bukanlah disebabkan oleh monster Melainkan oleh seseorang Aku tidak tahu siapa yang berani melakukan itu Kepada para kesatria Houston Tapi ini sangat serius yang mulia raja Aku hanya ingin yang mulia raja Houston Dapat menangkap orang yang telah melakukan perbuatan keji itu Dan adili dia Hukum dia dengan hukuman yang setimpal Bangke bener Sebenarnya Raymond kesal banget dah Karena ia diprank sama orang yang memasang harta karun itu Bener-bener dah Bener-bener orang yang bangke Gue kira harta beneran Ternyata cuman racun yang nyebar Waduh-waduh Bikin rugi aja Cok-cok Yah, kalau ketemu orangnya ya Bakal gue suluh bayar Satu juta pena Yah, buat ganti obat-obatan Waduh-waduh Biar mampus datu orang sekalian Apakah hanya itu Aku memang telah menyelidiki hal tersebut Brownit Penin Terima kasih ya Atas kerjasamamu Ucap raja Houston Yah, oke dah Raymond pun membungkuk Dan ia pun berterima kasih kepada raja Houston Terima kasih atas penghargaannya yang mulia Dan terima kasih Karena telah memenuhi keinginanku Dan yah Raymond pun otw meninggalkan sehingga sana raja Hari ini Raymond kurang beruntung ya Mau minta duit Gak berani lah Dan itu ya Ia malah diprank dengan kotak kosong Wanjir-wanjir-wanjir Dah lah Lupain aja Tapi Raymond sedikit berpikir tentang rajanya Kenapa raja Houston yang merupakan ayahnya itu Tidak merespon apapun Yah, ia cuma memberikan penghargaan Udah selesai itu aja doang Sepertinya raja Houston sudah banyak pikiran itu dah Kemudian Raymond mendapatkan notifikasi Itu notifikasi tentang quest yang selesai Raymond mendapatkan hadiah Rang A Karena ia telah menyelamatkan semua peserta yang ikut ekspedisi Yah, semuanya tidak ada yang modar Semua selamat Walah Raymond baru ingat tentang itu Benar juga yah Ini quest system Raymond pun mendapatkan bonus naik level sebanyak 3 kali Dan juga bonus 50 point skill Dan ternyata Raymond mendapatkan titel baru Yaitu Reckless Healer Yah, karena titel ini Raymond diberi 2 kali naik level Walah Raymond kaget Mendapatkan titel Reckless Healer Titel apaan ini dah Dan ada lagi tuh yah Achievement telah didapatkan Yaitu anggota Royal Knight Yang relevan mendukung Anda Yah, berkat achievement itu Raymond mendapatkan skill baru Yaitu Proficiency Itu skill yang dapat meningkatkan stamina tubuh Wah, mantap dah Ini sangat bermanfaat Keren ini bos Mantap jiwa Ini sangat bermanfaat Untuk menghadapi pasien yang jumlahnya banyak Dan sekarang Raymond telah mencapai level 73 Wah, Raymond kaget Ia tidak menyangka Bakal secepat itu naik level Gila bener Dan sekarang Skill medis Raymond meningkat Dari Residence Menjadi profesional pemula Walah, mantap bener nih dah Sebentar lagi Akan menjadi profesional Tingkat atas Dan akan menjadi profesor Dan lebih tinggi lagi Oke lah, langsung digas Raymond senang sekali Akhirnya Beberapa ingatan tentang ilmu Kedoktoran muncul lagi Terima kasih sistem Kau memang yang terbaik Jempol lah buat sistem Dan oke Scene pun berpindah Di dalam singgah sana raja Saat ini Raja Houston dan Galman Sedang rapat untuk Menindaklanjuti Temuan tim ekspedisi Runtuhan kuno Galman masih berpikir Tentang sikap raja Terhadap Raymond Dengan berbagai pencapaian Raymond Yang telah ia dapatkan Kenapa raja masih Membuang muka Di hadapan Raymond Harusnya Ia kan buang gak ya Dengan anaknya itu Tapi Galman gak berani ngomong Seperti itu sama raja Itu urusan pribadinya raja Raja Houston pun bertanya Kepada Galman Kira-kira Apa respon kerajaan Houston Terhadap kejadian ini Bukti penting telah ditemukan Apa kita langsung Mendeklarasikan perang saja Wanjir perang Galman jadi galau Itu dadah Saat ini Ia cuman kepikiran Raymond Yang dulu Raymond itu menderita Tapi sekarang Raymond telah menjadi Healer yang hebat Dan ia berharap Raja bisa sedikit Meluangkan waktunya Kepada Raymond Tapi raja malah bingung Kenapa kau bengong Galman Apa kau sakit Waduh aman 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 Yang mulia Saya baik-baik saja Yang mulia Saya cuman bingung Kalau kejadian ini Terjadi begitu cepat ya Aku jadi tidak bisa Berpikir jernih Tapi sebaiknya Kita menahan diri dulu Yang mulia Kita masih belum siap 100% Untuk berperang Jika kita paksakan Aku khawatir Kerajaan Hoston Akan musnah Waduh Wanjir bener dah Raja Jadi bermuka Rasuran itu dah Ia memang belum siap 100% Untuk berperang Dengan Itu ya Dengan kerajaan Hilton Raja menyadari hal itu Ia paham betul Omongan Galman Tapi kita tidak bisa Diam terus Galman Harus segera Mulai persiapan Orang-orang dari Hilton Itu sudah mulai Kurang ajar Dan semuanya Telah terbongkar Galman Ada buktinya juga Aku tidak mau Diam saja Galman Kita harus bertindak Sekarang juga Siap yang mulia Kita akan 100% siap Ketika festival nasional Telah berjalan lancar Yah Aku berharap Kau menyiapkan Festival nasional Dengan baik Karena Kerajaan Hoston Akan bergantung Pada acara itu Festival itu Akan dihadiri Berbagai macam Kerajaan Dan yang penting Adalah Kerajaan Penisula Itu adalah Kerajaan Penyokong Hoston Di festival nasional Ini akan menjadi Kunjungan diplomatik Yang penting Karena kita akan Memberi kesepakatan Yang penting Untuk Kerajaan Penisula Mengingat dulu Kerajaan Droughton Merupakan wilayah Dari Hoston Yang telah Memberontak Dan memisahkan Diri dari Hoston Tapi karena Kelemahan Pemerintah Raja Sebelumnya Droughton Mendirikan Kerajaan sendiri Dan sampai sekarang Mereka telah Mengancam Ya mengancam Bagi Kerajaan Hoston Dan karena hal tersebut Hoston Mengalami kerugian Yang besar Dan menjadi Kerajaan kecil Yang kehilangan Wilayahnya Dan ini juga Sangat mempengaruhi Finansial Kerajaan Hoston Jika saat Festival nasional Nanti Penisula Tidak memberikan Kesepakatan Apapun Waduh dah Kerajaan Hoston Akan binasa Hoston Akan runtuh Raja merasa Saat ini Kerajaan Hoston Ada di ujung Tanduk Galman sendiri Juga bingung Apalagi Utusan Penisula Itu kan Fiskon Lagham Itu adalah Orang tua Yang sakit Untuk diajak Diskusi Karena faktor Usianya Gitu ya Ini tantangan Bagi Hoston Jika Penisula Tidak mau Memberikan Respon Apapun Tamatlah Kita Galman Kita harus Memberikan Yang terbaik Untuk Utusan Penisula Segera Segera Atur Semuanya Galman Aku Tidak Mau Gagal Karena Jika Gagal Semuanya Hancur Wanjir Dah Galman Bakal Puyang Ini Dah Jika Perang Ini Memang Terjadi Maka Aku Sebagai Raja Hoston Tidak Punya Pilihan Lain Selain Membawa Kemenangan Bagi Kerajaan Hoston Aku Telah Mengkil Keluarga Ku Sendiri Yang Telah Mendukung Droughton Semua Kakak Ayah Dan Saudaraku Yang Lain Telah Aku Singkirkan Aku Tidak Mau Itu Sia Sia Hanya Karena Tahta Ini Darah Telah Tertumpah Jadi Tidak Ada Kata Untuk Mundur Dalam Peperangan Ini Ucap Raja Hoston Dengan Penuh Percaya Diri Dan Oke Sin Pun Berpindah Di Ruangan Sistil Saat Ini Sistil Sedang Puyang Semua Rencananya Untuk Memerjatuhkan Raymond Telah Gagal Total Bahkan Kakaknya Limerton Mengejeknya Dan Ia Mengatakan Kalau Ia Akan Segera Diganti Oleh Raymond Wanjir Dah Sistil Kesal Banget Yah Gimana Soalnya Raymond Itu Lebih Berguna Daripada Ente Waduh Ente Itu Beban Kerajaan Bos Raymond Itu Malah Sangat Luar Biasa Malahan Wanjir Dah Sistil Marah Banget Sistil Kembali Mengandalkan Pamannya Garison Itu Untuk Membuat Rencana Lagi Si Raymond Harus Dibinasakan Paman Jangan Sampai Raymond Terus Naik Tingkat Raymond Sudah Mendapatkan Banyak Penghargaan Raja Jangan 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 Sampai Ia Dapat Lagi Paman Siap Pangeran Yah Sistil Tidak Ingin Kegagalan Lagi Kali Ini Rencananya Harus Bener Bener Terjadi Dan Sesuai Dengan Rencananya Untuk Menjatuhkan Raymond Jangan Sampai Rencana Tolol Kayak Kemarin Itu Terjadi Lagi Gak Guna Banget Rencana Kayak Gitu Yah Kalau Gak Suka Ya Mikir Raja Sendiri Yang Repot Waduh Gue Gak Bisa Mikir Paman Waduh Ampun Ampun Raymond Memang Telah Mendapatkan Penghargaan Dari Raja Bahkan Ia Telah Diberi Dua Gelar Yaitu Baronet Penin Dan Medal Of Light Tapi Ia Masih Seorang Pangeran Yang Haram Yang Hidupnya Di Daerah Kumuh Ia Hanyalah Bangsawan Yang Naik Pangkat Berkat Penghargaan Apalagi Ia Cuman Jadi Ia Pasti Tidak Punya Perilaku Bangsawan Atau Tatak Rama Sebagai Seorang Bangsawan Jadi Rencanaku Adalah Saat Festival Nasional Datang Kita Akan Merundungnya Sampai Hancur Kita Gunakan Semua Koneksi Untuk Membuatnya Mati Langkah Dan Ia Pun Akan Moder Di Acara Tersebut Waduh Waduh Sepertinya Itu Ide Yang Bagus Paman Pesta Perjamuan Untuk Para Utusan Kerajaan Di Benua Lapet Anenia Acara Itu Akan Menjadi Kuburan Yang Cocok Untuk Raymond Aku Harus Mempermalukannya Di Dalam Pesta Itu Wah Itu Mudah Sekali Paman Aku Akan Mendukungmu Dan Aku Akan Siapkan Beberapa Bangsawan Yang Lain Untuk Memocokan Si Raymond Kau Sikat Aja Pangeran Sistil Kami Semua Akan Men Support Ya Bajingan Sombong Itu Harus Dikasih Pelajaran Matematika Biar Puyang Dah Otaknya Aku Sudah Gedik Banget Dah Melihat Orang Itu Terus Menerus Hidup Hidupnya Itu Hanyalah Benalu Yang Harus Disingkirkan Wadidaw Wadidaw Rencananya Licik Banget Ini Si Garison Sama Sisi Sistil Waduh Bahaya Tapi Sin pun Berpindah Di lokasi Raymond Raymond Saat ini Sedang Memikirkan Undangan Kerajaan Terkait Festival Nasional Ia Diudang Sebagai Tamu Bukan Sebagai Healer Waduh Bukan Sebagai Healer Kalau Jadi Healer Kan Bisa Jaga Di Pojokan Ini Malah Harus Kumpul Sama Bangsawan Raymond Belum Pernah Melakukan Hal Tersebut Tapi Ini Kesempatan Bagus Untuk Menunjukkan Ilmu Pengobatan Medis Raymond Akan Mempromosikan Kliniknya Yang Mana Kliniknya Ini Sangat Efektif Untuk Berbagai Macam Penyakit Pasti Pasien Pasien Yang Dulu Pernah Ia Obati Ada Di Pesta Itu Raymond Akan Memanfaatkan Itu Sip Ayo Semangat Saatnya Untuk Mengibarkan Bendera Klinik Medis Bakal Dapat Duit Banyak Kalau Pasien Rata Rata Bangsawan Yang Kaya Kaya Gue Pasang Tarif Kelas Satu Biar Cepet Kaya Cuk Ya Buat Bayar Hutang Soalnya Tapi Klinik Raymond Kan Tarif Tarif BPJS Kadang Gratis Kadang Bayar Pake Beras Kadang Bayar Bisa Ditampung Sama Raymond Setelah Dikenal Oleh Para Bangsawan Apa Ia Akan Tetap Melakukan Itu Ya Pengobatan Gratis Sepertinya Raymond Tidak Bisa Meninggalkan Kebiasaannya Yaitu Menolong Orang Lain Yang Lemah Dari Awal Berdirinya Kan Memang Begitu Murah Meriah Gratis Lagi Gratis Bagi Mereka Yang Tidak Mampu Ia Tidak Mau Senyum Pasien Hilang Seperti Dua Pasien Yang Dilihat Sama Raymond Itu Ya Ia Adalah Pasien Yang Diobati Sama Tiga Murid Sekarang Mereka Bisa Diandalkan Dan Ternyata Bagi Raymond Sekarang Pasien Adalah Yang Paling Penting Bayaran Mahal Itu Belakangan Saja Itu Akan Didapatkannya Nanti Karena Senyum Pasien Adalah Bayaran Yang Mahal Bagi Raymond Mantap Terima Kasih Atas Bayaran Mahal Itu Agando Tapi Senyum Tidak Bisa Bayar Utang Bos Wanjir Nangis Daguah Waduh Raymond Malah Nangis Saat Nangis Ada Hansen Dan Victoria Yang Menemui Raymond Dia Bertanya Apa Raymond Sudah Menyiapkan Pesta Untuk Festival Nasional Victoria Khawatir Tentang Tatakrama Bangsawan Yang Belum Dikuasai Sama Raymond Walah Tatakrama Bangsawan Ada Ya Seperti Itu Ya Adalah Master Saya Kan Bangsawan Kelas Tinggi Jadi Saya Tau Sikap Bangsawan Saat Berada Dalam Pesta Ucap Victoria Wanjir Raymond Shock Berat Belum Tau Lagi Waduh Gaswat Bisa Malu Malu Ini Kalau Ada Dalam Pesta Perjamuan Nasional Victoria Pun Memberi Saran Kepada Master Raymond Supaya Tidak Hadir Raja Di Perjamuan Festival Nasional Ia Takut Nanti Raymond Dipermalukan Di Sono Ya Kita Lebih Baik Di Klinik Saja Master Kita Mengobati Pansien Daripada Dirundung Dalam Pesta Hansen Juga Juga Memikirkan Hal Yang Sama Ia Khawatir Raymond Akan Dipermalukan Di Pesta Itu Ia Tidak Mau Itu Terjadi Kalau Itu Terjadi Kliniknya Pasti Terkena Dampak Wah Malah Akan Begitu Ya Tenang Saja Aku Tahu Status Sosialku Di Kerajaan Houston Aku Juga Punya Misi Di Pesta Itu Yaitu Mengembangkan Klinik Medis Pesta Itu Adalah Sarana Promosi Yang Lebih Luas Aku Berpikir Setelah Pesta Itu Klinik Kita Akan Menjadi Semakin Ramai Oleh Para Bangsawan Dan Kalian Akan Digaji UMR Bos Tidak UMR Jateng Lagi Yang Paling Rendah Asia Pasifik Wala Mantap Dah Gajinya Bakal Kayak UMR Amerika Seperti Luker Itu Mantap Bos Waduh Ini Bukan Masalah Gaji Master Ini Masalah Bangsawan Yang Pikirannya Penuh Dengan Iri Dan Dengki Iya Bos Raymond Kau Harus Berpikir Ulang Banyak Bangsawan Kelas Tinggi Yang Akan Menghadiri Pesta Itu Udah Udah Gak Usah Khawatir Percayakan Semuanya Kepadaku Kalian Belajar Obat Obatan Saja Sana Pergi Sana Belajar Malah Diusir Sama Si Raymond Dan Raymond Pun Menyuruh Mereka Berdua Untuk Keluar Dari Ruangan Yah Mereka Berdua Cuman Khawatir Dengan Dirinya Tapi Tenang Saja Ia Sudah Persiapan Dengan Matang Lagian Ada Status Skill Yang Dapat Membantunya Raymond Pun Membuka Layar Status Yang Ia Gunakan Untuk Meningkatkan Dirinya Soalnya Sekarang Ia Sudah Level 73 Dan Banyak Juga Skill Yang Ia Dapatkan Wah Jadi Ingat Dah Kehidupan Dulu Di Bumi Dimana Ia Sudah Menjadi Dokter Spesialis Bedah Dan Ia Harus Mengisi Kuliah Dan Ceramah Internasional Di Berbagai Institusi Ia Jadi Ingat Masa-masa Emas Itu Tapi Sekarang Apa Ia Mampu Untuk Berbicara Dengan Para Bangsawan Yang Otaknya Itu Penuh Dengan Iri Dan Dengki Kayaknya Perlu Skill Lagi Dah Orang-orang Disini Kan Pengetahuannya Pengetahuan Primitif Oke Raymond Raymond Membuka Status Skill Dia Mau Membeli Sesuatu Dan Ada Banyak Skill Public Speaking Itu Ada Skill Menjadi Bangsawan Kelas Tinggi Wah Mantap Dah Itu Beli Ini Skill Super Eksklusif Yaitu The Book Man The Book Man Of Good Task Skill Social Interaction Skill Yang Dapat Membantu Raymond Dalam Bergaul Dengan Para Bangsawan Berbicara Beretika Dan 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 Lain-lain Itu Semua Adalah Yang Dilakukan Oleh Para Bangsawan Dan Skill Ini Cuma Akan Aktif Ketika Raymond Ada Di Pesta Bangsawan Tapi Skill Ini Memakai Kelengkapan Untuk Mengaktifkannya Dan Kelengkapan Itu Adalah Raymond Harus Memakai Pakaian Bangsawan Yang Mewah Waduh Dari Mana Pakaian Bangsawan Yang Merah Waduh 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 Tapi Yadahlah Beli Ajalah Skill Harganya 100 Point Skill Dan Wokey Dibeli 100 Point Skill Digunakan Dan Yah Sin pun Berpindah Di Pesta Perjamuan Yang Sedang Dijalankan Malam Ini Kereta Kuda Sudah Berjejer Di Parkiran Dan Juga Ada Rao Dan Victoria Yang Sedang Harap Harap Cemas Ya Karena Mereka Mau Melihat Raymond Mereka Khawatir Dengan Raymond Yang Nekat Menghadiri Pesta Perjamuan Festival Nasional Victoria Tidak Mau Jika Raymond Dirundung Di Pesta Perjamuan Ini Kau Harus Bersiap Rao Oke Siap Nona Dan Ya Ketika Raymond Datang Victoria Dan Rao Kaget Itu Beneran Master Raymond Apa Apa Anda Itu Maaf Ya Kalian Berdua Sampai Menungguku Aku Agak Susah Tadi Aku Dandan Tadi Malah 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 Dandan Ya Apa Kita Harus Masuk Lewat Sini Wanjir Itu Raymond Yang Berubah Dastis Ini Mah Jimin Ya Wadidaw Ganteng Banget Cuk Itu Mah Jimin Itu Master Apa Ini Bener-bener Anda Anda Pasti Adalah Seorang Idol Walah Walah Kalian Apa Anda Aku Malah Jadi Gugup Ini Dipandangin Kalian Seperti Itu Dan Oke Semuanya Sudah Dipersiapkan Dengan Baik Itu Adalah Medan Tempurnya Kita Harus Maju Kedepan Saatnya Untuk Menjadi Pemeran Utama Di Perjamuan Ini Ini Adalah Pesta Bangsawan Yang Mana Raymond Harus Dianggap Sebagai Bangsawan Kelas Tinggi Juga Oke Mantap Jiwa Dan Bersambung Malah 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 Bersambung Oke Semuanya Terima kasih Sudah Mau Menonton Wibus Center Tempatnya Alur Cerita Man Terbaru Oke Terima Kasih Silahkan Like Comment Dan Subscribe Salam Cus Sub indo by broth3rmax